Kawanan begal sadis bersenjata tajam gagal merampas peda motor yang dikemudikan ibu dan anak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tiga pelaku kabur tanpa membawa motor curian, usai korban berteriak minta tolong dan merebut senjata tajam milik pelaku. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di jalan lapangan Kobra, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terlihat dua orang wanita ibu dan anak melintas. Tiba-tiba dari arah belakang ada satu sepeda motor yang berbonceng yang tiga pelaku begal memepet korban. Bahkan pelaku mengancam korban dengan senjata tajam dan korban terjatuh dari sepeda motor. Merasa terancam, korban berusaha melawan dan berteriak minta tolong hingga senjata tajam jenis celuri terjatuh dan bisa direbut korban. Pelaku yang panik langsung kabur melarikan diri tanpa membawa motor curian. Menurut saksi, saat ditemui sel sepagi, pembegalan terjadi senin dini hari saat keduanya hendak ke pasar. Jadinya tuh ibu-ibunya tuh udah jatuh, udah jatuh, cuman teriak-teriak, gak saya keluar, saya keluar ke atas, cuman posisinya tuh yang satu penting orang. Yang satu udah mau bangunin motor, motornya udah mau dibangunin, cuman pas saya teriakin, mungkin dia takut apa gimana, motornya taruh lagi, tinggal langsung abu. Cuman saya posisi di atas, motornya gak bisa, akhirnya pas dia takut cuman saya lemparin doang kot. Diketahui aksi kejahatan di wilayah tersebut bukan kali pertama terjadi. Wilayah Kabupaten Bekasi belakangan ini kian meresahkan dengan adanya aksi kejahatan jalanan. Pelaku tidak segan melukai korban menggunakan senjata tajam hingga meresahkan warga yang akan keluar pada malam hari. Warga berharap agar petugas kepolisian menangkap pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat Jurnalisan TV, Rafi Alkifari melaporkan.